Permasalahan penyakit gizi buruk yang dialami anak-anak terutama balita nyatanya masih menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang, tercatat 42 anak mengidap penyakit gizi buruk atau malnutrisi dan 278 anak berada di bawah garis merah. Dari 42 balita yang menderita gizi buruk, 22 merupakan kasus gizi buruk terbaru, sedangkan selebihnya kasus lama. Dan salah satu balita yang saat ini tengah berjuang melawan penyakit gizi buruk ialah Mario Warga Desa Sumber Asri, Kecamatan Sumber Harta. Balita yang usianya masih 53 bulan ini hanya memiliki berat badan 8 kg saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan balita mengidap penyakit gizi buruk seperti faktor ekonomi dan pola makan hidup yang tidak sehat dan sebagian besar penyakit gizi buruk tersebut disertai dengan penyakit lain seperti Mario yang mengidap penyakit paru-paru pula. Dari 14 kecamatan yang ada di Musyrawas, 6 diantaranya merupakan wilayah yang balitanya mengidap penyakit gizi buruk seperti kecamatan BTS Ulu Cucar, terdapat 8 kasus gizi buruk. Muara Bliti 1 kasus, Muara Klingim 3 kasus, Purwodadi 1 kasus, Tugum Mulio 6 kasus, dan kecamatan Megang Sakti sebanyak 3 kasus. Ini anak ini disertai dengan penyakit, artinya bukan bisi buruk murni yang diakibatkan kurang asupan, tapi di samping itu juga anak ini ada sakit, penyakit yang menyertai sehingga apa yang dimakan, apa yang di ini itu tidak keluar, selalu digrogoti oleh penyakit itu tadi. Trihajaria Selampari TV